Intro Sebanyak 50 anak yatim dan tidak mampu memperoleh santunan dari pimpinan anak cabang pemuda Pancasila kecamatan Senapelan Kegiatan ini dalam rangka untuk saling berbagi selama bulan suci Ramadan Dimana kegiatan pemberian santunan anak yatim dan tidak mampu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan pimpinan anak cabang pemuda Pancasila kecamatan Senapelan Dimana kegiatan ini selalu digelar selama bulan Ramadan setiap harinya dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Pekanbaru, Suhermanto Ketua PAC Pemuda Pancasila Senapelan, Aidil Lani, mengatakan Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian PAC Pemuda Pancasila Senapelan untuk anak yatim dan tidak mampu Sesuai arahan Ketua MPC Pemuda Pancasila Pekanbaru, Iwan Pasha Dimana melalui program ini diharapkan dapat membantu anak yatim dan tidak mampu khususnya di wilayah kecamatan Senapelan Pekanbaru Terutama agar keberadaan Pemuda Pancasila dapat diterima di bahati masyarakat Peduli terhadap sesama lingkungan dan masyarakat Sesuai arahan Ketua MPC Pemuda Pancasila Pekanbaru, Iwan Pasha Berbagi dengan anak yatim, meraih berkahnya di bulan cuci Ramadan Semoga dengan adanya kegiatan ini Pemuda Pancasila Pekanbaru, khususnya kecamatan Senapelan Lebih bisa diterima di hati masyarakat Dan perlu diketahui Pemuda Pancasila yang sekarang bukan Pemuda Pancasila yang dulu Pemuda Pancasila yang sekarang peduli terhadap sesama, itu yang pertama Yang kedua, peduli terhadap lingkungan Yang ketiga, peduli terhadap masyarakat Sekitar 50 anak yatim Dan semoga ini kita akan kegiatan rutin untuk selanjutnya Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Pekanbaru, Suhermanto mengaku Sangat memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan Dimana keberadaan Pemuda Pancasila di Kota Pekanbaru Sudah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Ketiga, Ketiga dari MPC Pekanbaru Sudah mendapat pelukis-pelukis kegiatan di Ketiga Pemuda Pancasila Dari Ketiga Pemuda Pancasila Dalam hal pemberian Satuan Pemuda Pancasila ini Kita juga MPC ada sudah mencukur ke Pancasila Pancasila Untuk dapat diperbagikan ke Anayatin Selain kami dalam sifat ini MPC hanya Partisipasinya tidak penuh Sepenuhnya itu hanya Pancasila Pancasila Kami hanya mendukung dalam support saja Tapi kita memberikan apresiasi lah Kita sangat maafiasi Pemuda Pancasila dalam hal ini Dan kita juga selalu menunggu apa-apa Kedah-kendala yang ada kita akan siap membantu Melalui kegiatan ini diharapkan Keberadaan Pemuda Pancasila khususnya di Kecamatan Senapelan Dapat memberikan kepercayaan dan tempat di hati masyarakat Zuri Adi melaporkan